Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi ke channel ini sebelumnya minta maaf karena selama enggak bikin video terutama untuk update si mn78 ini karena kerjaan makin sibuk sebenarnya sih ini udah jadi di bulan November cuman ya karena nggak sempet bikin videonya jadi baru kali ini bikin videonya jadi mohon maaf ya teman-teman Oke sekarang kita mau ngasih tahu teman-teman beberapa upgrade yang saya lakukan di mn78 ini kalau sebelumnya kan saya pernah review RC nya dan kemudian beberapa tips ya dan upgrade yang step pertama nah yang ini review dan upgrade part pertamanya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi atau di kanan atas ini ya linknya oke nah untuk yang mn78 yang sekarang ini ini final update final upgrade mn78 yang sudah jadi apa aja yang di upgrade tonton video ini sampai habis jangan di skip dan untuk yang buat nonton video ini jangan lupa untuk subscribe channel ini Oke yang pertama yang paling kelihatan teman-teman ya itu saya sudah repaint body mn78 ini atau bentuknya cirurgi ya teman-teman jip cirurgi saya cat warna hijau ini hijau siralik punyanya Sapporo ya teman-teman saya cat warna hijau ini paling kelihatan terus ada beberapa detailing seperti ini emblem emblem ya emblem yang sesuai aslinya disini ada tulisan yang limited disini ada logo jip disini ada keterangan 4 liter ya plus alis kapasitas dari mesinnya terus plat nomor juga saya bikinkan nah disini ya tuh ini disini juga ada disini terus di depan juga ada ini emblemnya ini ya 3d print ya teman-teman 3d print terus kemudian disini juga saya kasih list warna emas mengikutin aslinya ini saya pakai spidol yang paint ya warna emas ini agak-agak susah kemarin saya bikin listnya ini ada beberapa bagian yang agak tebel ya karena masih manual jadi ya mohon maklum aja ini ya tuh tutup catnya warnanya Hai eh metalik ya metalik tetapi kalau di Sapporo ngomong eh nyebutnya syeralik 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 hijau syeralik hijau syeralik green ya kalau bember saya masih pakai bawaannya juga penambahan penambahan ini ya jadi kalau aslinya kan bawaan dari MN kan warnanya masih putih putih bening gitu jadi saya kasih tambahan list stiker sesuai dengan aslinya merah dan orange untuk lampu sennya tuh terus ban ban kalian pakai WPL C24 terus ditambahkan velg bitlock untuk WPL ini udah hexnya lima ya bukan hex doples jadi enggak perlu pakai converter lagi itu yang kelihatan ya teman-teman tuh terus eh yang sebenarnya yang lebih kelihatan lagi itu di bagian bawahnya teman-teman atau di bagian sasisnya sasis kitnya Hai Nah kalau temen-temen lihat garden saya sudah ganti yang metal full metal punyanya MN terus gearbox saya pakai single speed punyanya WPL bawaan C34 kit kit metal terus seset juga dengan koppel panjangnya ini ini terus kemudian eh ini yang agak kita gak spesial ya kelihatannya agak aneh yaitu link steeringnya ini saya custom sendiri eh kenapa harus bentuknya begini nanti saya jelasin servo ini juga saya udah pakai servo yang metal nah teman-teman kalau mau ngikut pakai ini eh gearbox C34 ini sebenarnya ada ada penyesuaian karena tidak tidak fit dengan sasisnya eh saya mau jelaskan tapi harus saya bongkar dulu bodinya supaya teman-teman bisa lebih detail ngelihatnya apa aja yang perlu di sesuaikan atau penyesuaiannya saya bongkar dulu bodinya nah ini eh jadi penyesuaiannya itu saya harus ngebor lagi disini sasis disini dan disini supaya posisinya lebih gearboxnya itu posisi lebih tinggi dan yang alasan berikutnya yaitu karena lubang ini sama lubang ini itu tidak sesuai dengan lubang yang ada di gearbox lubang bawah di gearbox ada selisih sekitar kemarin kemarin saya itu sekitar satu hampir dua mili jadi tetap nggak bisa dipakai lubangnya otomatis dan posisinya juga terlalu kebawah panjang kopelnya untuk penyesuaian panjang kopelnya agak ribet jadi saya buatkan lubang baru di atas ini ini juga lebih tinggi supaya si posisi kopelnya itu panjang kopelnya tuh proporsional gitu nah ini itu alasannya karena kenapa harus di lubang lagi terus kenapa harus saya memilih gearbox ini untuk 978 sebelumnya kan saya pernah coba di video berikutnya kan saya pernah bikin untuk tes jalannya rasio gearbox bawaan itu menurut saya kurang untuk torsinya jadi saya pakai gearbox ini C34 ini supaya torsinya ini kan torsinya lebih besar daripada gearbox bawaannya dan juga lebih enak untuk misalnya kita mau upgrade strong motor atau lain-lainnya karena memang gearnya ini kan gear gearbox ini kan memang sudah metal ya jadi ibaratnya lebih awet untuk pemakaian untuk pemakaiannya cuman kalau saya masih pakai motor bawaannya gearbox karena apa karena elektriknya saya masih pakai bawaannya mn78 nah kenapa masih pakai bawaannya mn78 karena gini teman-teman saya masih seneng realistisnya elektrik mn78 karena dia bisa call belok kita bisa lampu ratingnya hidup terus kemudian lampu headlamp nya itu sama roof lamp nya itu kan bisa di on off kan di lewat remote terus yang kemudian juga ada fitur tambahan yaitu lampu hazard jadi bisa dihidupkan lampu hazard via remote nah itu alasannya karena memang pemakaiannya saya untuk ini kan memang hanya untuk main sekedarnya tapi saya pengennya juga torsinya juga kuat supaya bisa nanjak gitu jadi pilihannya ya seperti ini karena motor ini kan motor bawaannya memang gearbox ini kan masih aman kalau pakai kita pakai bawaan board atau ISD bawaannya mn78 gitu jadi remote nya masih juga pakai bawaannya ya teman-teman terus upgrade berikutnya yaitu saya pakai servo gear metal yang dimensinya sama persis seperti servo bawaannya yang 17 gram gitu tuh terus kemudian velgnya tadi saya sudah jelaskan ya terus suspensi saya masih pakai pair dan shock bawaannya cuma saya tambahkan potongan dari apa ini sil gas 3 kg ya supaya supaya dia tidak terlalu mentul-mentul sama pairnya ini saya potong sekitar 2 ulir supaya juga mereduce suspensinya supaya tidak mentul-mentul yang belakang ini saya pasang tapi separuh aja tapi shocknya pairnya tidak saya potong jadi sil karet gas melon yang 3 kg itu saya potong setengah saya pasang disoknya itu kalau link root saya masih pakai bawaannya yang plastik ya karena memang masih kuat bentuknya kan hampir sama dengan mn78 cuman dia ini lebih panjang jadi saya asumsikan kalau ini juga masih kuat karena sebelumnya di mn99 bawahnya full metal saya pakai ekstrim juga kiri-kiri nggak ada yang patah sama sekali tuh jadi saya nggak perlu lah saya pakai yang full metal link base nya juga masih bawaannya masih plastik gitu terus berikutnya yaitu link stirnya ini jadi link stirnya ini kan ada dua ya jadi yang bawah sini sama yang di sini ini ini saya custom begini saya bengkok-bengkok gini karena apa jadi begini yang bawah ini dulu ya yang bawah ini kenapa saya bengkokkan karena hornnya horn servo ini dia kan posisinya panjang begini jadi supaya tidak memotong ya saya bengkokkan supaya geraknya ini leluasa gitu Mas kok enggak ditaruh di bawah sini aja kalau ditaruh di bawah sini otomatis nanti nyangkut kalau ada batu atau gerun jalan yang nanti linknya itu kan lebih bawah sini lebih lebihnya nanti kan linknya lebih ke bawah sini ya posisinya ya Nah itu lebih mudah nyangkut misalnya ada batu atau sekelah lain kalau begini kan hambatan utamanya kan nanti cuma di gardan sini bonggol gardannya ini jadi linknya posisinya tetap di atas tapi link link yang di sini itu tetap bekerja dengan normal tidak terhalang nah karena posisi link yang kena di horn servo ini lebih tinggi otomatis dia bakal belok di sini gitu kalau saya pindahkan ini lurus posisi lurus di atas posisi baut ini nanti beloknya nggak bisa kecot gitu gitu jadi mau nggak mau saya belokkan ke sini tapi posisi lakuannya ini kan ini nggak simetris ya panjang yang sini ya daripada yang sini itu karena saya menyesuaikan posisinya horn dan posisinya si bonggol gardan ini jadi kalau dilihat dari depan begini masih atau estetik ya estetik gitu sebelumnya saya pasang di sebelah sini ini cuman ternyata tidak estetik jadi saya samakan dengan posisi bonggol gardannya jadi supaya kalau sekarang kan lebih estetik itu ya kalau gardan seperti sudah saya jelekkan tadi saya pakai full metal pakai punya MN99 MN98 itu sama saja gitu nah itu dia teman-teman update nya nah sekarang ada tambahan lagi update yaitu di sini nih aksesoris tapi ya jadi saya tambahkan hot wheel yang ciri juga kebetulan warna sama dan juga ada tambahan remote kontrolnya nah si supaya si MN78 ini juga bisa muat ecak-ecaknya sih RC inilah RC nya selebihnya ya sama sih yang lainnya tuh oke gitu sih teman-teman upgrade dari MN78 upgrade terakhir menurut saya ini yang sudah proper jadi kan ini memang konsepnya Jeep Mall ya jadi Jeep yang lebih banyak di on-road daripada di off-road makanya banyak juga saya pakai yang yang J24 bukan yang ALF atau MN78 eh sorry ALF atau MN99 yang lebih besar karena memang ini konsepnya juga Jeep Mall jadi tidak yang untuk off-road extreme aksesorisnya pun juga masih biasa dan tidak ada aksesoris lain karena memang konsepnya Jeep Mall yang lebih pentingkan style daripada kemampuan off-road nya gitu ya udah teman-teman gitu aja video kali ini semuanya menjadi referensi eh sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati